Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Solawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita dalam kebaikan dan ahlak mulia. Saudaraku sekalian, Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, yang mengajarkan kita tentang pentingnya harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Kadang, sikap baik seorang Muslim bisa menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Hari ini, kita akan mendengar kisah inspiratif tentang seorang rektor cantik yang memutuskan untuk masuk Islam setelah ia takjub melihat keharmonisan keluarga Muslim. Kisah ini menunjukkan bagaimana ahlak dan nilai-nilai Islam mampu menyentuh hati siapapun yang menyaksikannya. Pada video kali ini, kami akan bercerita tentang seorang rektor cantik yang hidupnya penuh dengan pencapaian akademis dan profesional. Namun, satu hal yang selalu ia cari adalah kedamaian batin dan keharmonisan dalam kehidupan. Suatu hari, takdir mempertemukannya dengan sebuah keluarga Muslim yang hidup rukun, penuh cinta, dan saling mendukung satu sama lain. Kehidupan keluarga ini begitu mengesankan baginya hingga mengubah pandangan hidupnya tentang agama. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak perjalanan spiritual yang luar biasa ini. Judul, Cerita Rektor Cantik Masuk Islam Setelah Takjub Lihat Keharmonisan Keluarga Muslim Inilah cerita Rektor Cantik bernama Madam Ani yakin masuk Islam setelah takjub melihat keharmonisan keluarga Muslim. Pemilik nama lengkap Dr. Murniati Muhlisin M. ACC CFP ini merupakan Rektor Institut Agama Islam IAI, Tazkiyah. Tidak sendirian dalam memajukan lembaga pendidikan Islam tersebut, Rektor Cantik Madam Ani juga melangkah bersama para rekan muhalaf lainnya seperti Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Dia juga termasuk keturunan Tionghoa yang mantap menjadi muhalaf. Sejak masih duduk di bangku sekolah menengah atas SMA, dia sudah tergerak untuk mendalami agama Islam. Kita keluarganya memang termasuk yang menerima semua ajaran, sepanjang itu menjanjikan kebaikan. Setelah SMA bingungkan, kok semuanya bagus, ungkap Madam Ani seperti dilansir kanal YouTube IOH Inspiring Channel. Ketika mengenyam pendidikan SMA, dirinya dipertemukan dengan beberapa teman yang menganut agama Islam. Betapa terkejutnya Madam Ani melihat kebaikan serta keharmonisan keluarga mereka. Dari sana ia meyakini bahwa apa yang dilihat adalah cerminan dari ajaran Islam. Semua keluarganya Masya Allah, harmonisnya, sholatnya, sopan santunnya, saya bilang ke diri saya pada saat itu, inilah Islam. Sehingga menjadikan saya bertekad kalau saya punya keluarga nanti saya ingin menjadi keluarga yang seperti mereka, kata Madam Ani. Momen itu kemudian menjadi titik poin seorang ia untuk makin memahami ajaran agama Islam. Sampai-sampai Madam Ani pun rela merantau ke Jakarta. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan Madam Ani menuju Masjid Istiqlal dan bertemu dengan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Di Masjid Istiqlal itulah dia bersayahadat dan memeluk agama Islam. Tapi tentu saja, cobaan yang dirasakan olehnya cukup besar. Sampai di Jakarta numpang, dan itu luar biasa galaunya. Bagaimana cara biar bisa hidup, bisa diterima oleh keluarga di Jakarta, tetapi tidak diterima. Numpang enggak boleh, waduh besok harus cari kerja, ujarnya. Beruntung, Madam Ani mendapat orang tua angkat. Namun di awal masa tinggal, dia tidak langsung disukai oleh sang ibu angkat. Karena pengalaman mualaf ada yang baik dan tidak, menurut ibu angkat ini sayang mualaf yang bandel lah gitu. Waktu datang enggak pakai jilbab, pakaian ya biasalah anak muda, tuturnya. Di samping cobaan yang dirasakan, para mualaf lainnya pun turut serta membantu Madam Ani dalam mendapatkan pekerjaan. Ketika lulus SMA, ia bekerja di salah satu bang berkat bantuan rekan mualaf. Hingga akhirnya Madam Ani pun berhasil mendapatkan beasiswa. Tidak tanggung-tanggung, beasiswa tersebut menawarkannya untuk kuliah di Institute Islamic University Malaysia. Berbagai cobaan yang diterima tidak menggoyahkan hatinya untuk tetap berpegang teguh pada Islam. Madam Ani mengatakan makin menjaga komitmen Islam, kemudahan dari Allah SWT pun terus mengalir deras. Itulah perjalanan spiritual dari Madam Ani. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam keluarga. Sebuah keluarga Muslim yang harmonis dapat menjadi cerminan indah dari ajaran Islam itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Hadith Riwayat Tirmidzi Ketika kita menjalankan nilai-nilai Islam dengan baik, seperti kasih sayang, kerjasama, dan penghormatan antar anggota keluarga, orang di sekitar kita akan melihat keindahan agama ini. Seringkali, tanpa kita sadari, ahlak kita bisa menjadi sarana dakwah yang sangat efektif, bahkan bagi mereka yang tidak mengenal Islam sebelumnya. Itulah kekuatan dari amal solih yang tulus dan istiqomah. Allahu alam bisawaf. Demikianlah kisah inspiratif seorang rektor yang menemukan hidayah melalui keharmonisan keluarga Muslim. Semoga kita semua bisa meneladani keluarga-keluarga Muslim yang selalu hidup dalam kasih sayang, kedamaian, dan ketaatan kepada Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.